Oke, sekarang kita akan belajar tentang sudut sepihak Perhatikan gambar Nah, terdapat dua buah sudut, sudut A dan sudut B Perhatikan, sudut A dan sudut B ada di luar garis Artinya, disebutlah ini sudut luar Akan tetapi, mereka ada di pihak yang sama Perhatikan, garis yang sohkrat Sudut A dan B ini ada di pihak yang sama Sehingga disebutlah ini dengan sudut sepihak di luar Jadi, karena mereka sama-sama di luar Dan ada di pihak yang sama, disebutlah sudut sepihak di luar Nah, sekarang tugas kita bagaimana menentukan besar sudut A dan sudut B Ingat, sudut sepihak itu jumlahnya 180 derajat Sehingga ditulis Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 Kita lihat Sudut A adalah 2X dikurang 10 ini Sudut B, 3X ditambah 20 ini Jumlah kedua sudut tersebut sama dengan 180 Selanjutnya, dengan operasi bentuk aljabar Kita jumlahkan yang sejenis Diperoleh hasilnya 5X ditambah 10 Sama dengan 180 5X diperoleh dari mana? Itu adalah hasil penjumlahan 2X ditambah 3X Nah, positif 10 diperoleh dari mana? Yaitu negatif 10 ditambah 20 Oke Oke, kita lanjut Sehingga diperoleh 5X sama dengan 180 dikurangi 10 Saya ulangi 5X itu sama dengan 180 dikurangi 10 Artinya, positif 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi negatif 10 Hasilnya, 5X sama dengan 170 Sehingga X sama dengan 170 dibagi 5 Tentu X sama dengan 34 Nah, sekarang Nilai X sudah ditemukan Kita tuncarilah nilai sudut A Karena X sama dengan 34 Maka besar sudut A adalah 2 dikali 34 dikurangi 10 Oke, bapak berpikas lagi 2 kali 34 ini Karena sudut A adalah 2X X-nya 34 Sehingga ditulis 2 kali 34 Dikurangi 10 Kita lihat pasalnya 2 kali 34 adalah 68 Sehingga besar sudut A adalah 58 derajat Diperoleh dari 68 dikurangi 10 Besar nilai sudut A adalah 58 Berapakah besar sudut B? Kita lihat Sudut B sama dengan 3 dikali 34 ditambah 20 Tentu 3X Tentu 3X X-nya kita ganti menjadi 34 Ini dia Utilitasnya 3 kali 34 Hasilnya 102 Sehingga besar sudut B 122 Yaitu 102 ditambah 20 Oke Nah, untuk lebih mendalami lagi Kita buat contoh soal yang lain Perhatikan Nah, di sini Besar sudut ini adalah 120 Dan ini 3X Tentu ini sepihak di luar Dan yang ditanya adalah Besar sudut Y Oke, soalnya lebih kompleks Kita lihat Karena ini sepihak di luar Tentu 120 ditambah 3X Sama dengan 180 Sehingga diperoleh 3X sama dengan 180 dikurangi 120 Atau seperti biasa 120 ini Kita pindahkan ke luar kanan Menjadi negatif 120 3X sama dengan 60 Kita berhenti di sini dulu Artinya Besar sudut ini 60 derajat Apa hubungan Antara X dan Y Disebutlah ini dengan Sudut bertolak belakang Saya ulangi Hubungan antara X dan Y Adalah sudut bertolak belakang Sudut bertolak belakang Nilainya sama besar Sehingga ditulis 2Y derajat Sama dengan 3X derajat Nilain mereka sama Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 60 60 diperoleh dari mana Karena 3X derajat Sama dengan 60 Sehingga diperoleh Y sama dengan 60 dibagi 2 Y sama dengan 30 derajat Oke? Oke Kita lihat contoh soal yang lain Tentukanlah Besar sudut A dan sudut B Pada gambar di bawah ini Ayo ini Tentu ini adalah Sudut Sepihak Di dalam Ya Sepihak di dalam Karena kedua sudut ini Sama-sama Di dalam Ingat Sudut sepihak itu Jumlahnya adalah 180 Sehingga ditulis Sudut A ditambah Sudut B Sama dengan 180 Kita lihat Nah Sudut A itu adalah 3X ditambah 20 Sudut B adalah 4X dikurang 50 Oke Kita jumlahkan yang sejenis Sehingga diperoleh 7X dikurang 30 Sama dengan 180 Penjelasan lebih lanjut 7X ini diperoleh dari 3X ditambah 4X Negatif 30 Diperoleh dari mana? Diperoleh dari 20 Dikurangi 50 Paham? Oke Kita lihat Sehingga 7X sama dengan 180 Ditambah 30 Negatif 30 ini Kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi Positif 30 Tentu 7X sama dengan 210 X sama dengan 210 Dibagi 7 Diperoleh Nilai X 30 Nilai X sudah ditemukan Mari kita cari Besar sudut A Karena X sama dengan 30 Maka sudut A adalah 3 kali 30 Ditambah 20 Bapak ulangi Ini 3X Berarti 3 kali 30 Ditambah 20 3 kali 30 Ya Sama dengan 90 Dan hasilnya Sudut A 110 derajat Berapakah Besar sudut B? Sudut B adalah 4 kali 30 Dikurangi 50 Kenapa demikian? Karena disini 4X Dikurangi 50 X Sekitar Ganti 30 Ditulislah 4 kali 30 Dikurangi 50 4 kali 30 Hasilnya 120 120 Dikurangi 50 70 Besar sudut B Adalah 70 Semangat belajar Untuk pelatihan Ayo Dicatat yang baik Dikabar Sengaja Bapak Lamain Agar Punya waktu Kesempatan Untuk Memulis Silahkan Terima kasih